Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua Um swastiastu, namo buddhaya, aduan-aduan, amstam ya Salam kebajikan Salam kebajikan Dengar suara saya semua Jangan cumpang kalau dengar Oke, jelas nggak? Jelas? Oke, jelas Oke, kalau jelas Untuk menguali pembelajaran hari ini Sambil menunggu teman-teman kalian bisa masuk ke Zoom Mari kita panjatkan doa Supaya pembelajaran hari ini Diberikan manfaat Tidak barokah Untuk kita semua Dan yang belum bisa mengikuti pembelajaran hari ini Mari kita doakan semoga Yang sakit Segera disembuhkan Diberi kesehatan Yang tidak punya kuota Segera diberikan kuota Entah dari manapun itu Asalnya yang penting Dapat kuota Terus yang belum dapat sinyal Semoga segera mendapatkan sinyal Yang banyak Tumpah-tumpah Jadinya lancar Dan semua yang berhalangan Atau terkendala Satu atau hal apapun yang lainnya Bisa dipermudah dan bisa Mari kita tundukkan kepala 10-15 detik Untuk berdoa Berdoa Dibersil Selesai Cukup Oke yang belum menyalakan Oh menyalakan Seperti Anjing mulai menyalakan Menyalakan Yang belum menghidupkan Kameranya Atau mengaktifkan kameranya Diaktifkan dulu Sebentar Tidak apa-apa Nanti pas materi Bisa dimatikan Tidak apa-apa Pas panggung menyalakan materi Kalian boleh Mematikan kamera Tapi pada saat Untuk Tatap muka pertama Di awal ini Di menit-menit awal Panggung harap Kalian aktifkan Supaya apa? Supaya panggung bisa melihat Kalian Panggung berubah ini Tampilannya Dari yang ada di lapangan Sekarang menjadi Di ruangan Jadi tampilannya sedikit tak Menyesuaikan Oke Nah Lanjut Dari yang kemarin Sudah dijelaskan Panggung sudah menjelaskan Dari Segi kontrak Pembelajarannya Panggung harap Kalian sudah paham Untuk kontrak belajarannya Kita hari ini Masuk ke pembelajaran Ke materinya Materi prakari ini Sudah Pak Anggun share Ke grup Kelas kalian Pak Anggun mau tanya ini Yang kelas 8H Siapa Coba saya pengen Kau 8H Wah Satu dua tiga Cukup Oke sip Turunkan tangannya Sekarang Saya mau tanya Ketua kelasnya Siapa Cung Oh chattingnya Chattingnya Miss Diaktifkan Miss Suara Suara aja Chat Chatting aja Chatting aja Oke yang Belum Ini si daftar hadir Saya ini si daftar hadir Di kolom chatting Silahkan diisi dulu Koratnya masih sama ya Kelasnya dulu Setelah itu Nama Nama lengkap Bukan nama panggilan Setelah itu Nomor absen Mana 8H Ketua kelasnya Mana hello Hello Untuk kelas 8H Tak beritaukan Kalian belum membuat grup Saya sudah mengingatkan Ke salah satu anaknya Membuat grup Tapi sampai sekarang Belum dibuat Ya silahkan Berarti kalian Ketinggalan materi Silahkan Hubungi ketua kelas Atau inisiatif Dari teman kamu Untuk menghubungi ketua kelas Atau wakilnya Untuk membuat grup Karena saya sudah Ngeshare materinya Tadi Tadi pagi Sebelum subuh Sudah share semua materinya Ketua kelas 8H Sampai G Kecuali H Nah silahkan Yang H Sampaikan ke ketua kelas Untuk membuat grupnya Supaya nanti Setiap Sebelum pembelajaran Akan saya share materinya Itu ya Oke Ya kita langsung Langsung Lantai aja Untuk mempersingkat waktu Nanti Yang bertanya bisa di kolom chatting ya Pak Anggun akan berikan Kesempatan kalian bertanya Di kolom chatting Pak Anggun Akan merahasiakan nama kalian Di kolom chatting Tidak akan menyebutkan nama Tapi Pak Anggun akan membacakan Pertanyaan kalian Dan nanti yang Pertanyaannya Yang Bisa kalian sampaikan Adalah yang berkaitan dengan Materi pelajaran Tidak boleh Tanyanya Singliannya Pak juara Sepak bola ini Mari siapa Wah beda Sekarang prakarya ya Oke Itu Yuk Miss Iya Kita masuk ke Madari Saya yakin kalian sudah Membaca Sedikit membaca Nah ini kameranya Boleh di Kamera boleh di Offkan dulu Supaya ngirit Kuota Tidak apa-apa Tapi kalian harus Melihat ke Materi Sakupannya ya Oke 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 Sebentar ya Mau diatur Miss Pindah dulu Nah ini Luar biasa Materi hari ini Rekayasa Nah Rekayasa Kaitannya nanti Kita ke Teknologi informasi Dan komunikasi Tika Wah Alhamdulillah ya Gak jauh sekali Insyaallah Pak pun akan Mencoba Memberikan beberapa Hal-hal yang mungkin Pak pun bisa Beritahukan Dan kita pelajari Oke next Nah Yang pertama Untuk Peta materi Jadi materi kalian itu Untuk TIK itu Ada gambarannya itu Di layar kalian Seperti itu Kalau kalian buka Buku itu ada Di bab dua Itu ada Rekayasa Ya Kalau Sebenarnya Kalau di semester dua itu Nanti Muaranya itu Seperti membuat Penyaring air Dan Pengenalan Untuk arus AC dan DC Next Ngerti sejarah Guru Nikola Tesla Dan Alexander Eh Siapa Thomas Alexander Gambel Dan lain-lain Yang penemuan-penemuan Teknologi itu Pasti tahu Bagaimana Perkembangannya Nah Hari ini Kita akan belajar Sejarahnya Sedikit Nah Nanti akan kita Belajari sejarah PIK-nya Terus Media pengantar Komunikasinya Terus Perancangan Pembuatan Peralatan Teknologi Nah Ini Kalian akan Membuat Sesuatu Oke Next Nah Apa itu Sejarah Bagaimana itu Sejarah PIK-nya Kita pelajari Satu-satu Sejarah Sejarah itu kan Masa lalu Masa lalu Yang Kita pelajari Untuk Apa Untuk Kepentingan Kita di Masa sekarang Contohnya Dulu Tidak ada Orang yang tahu Akan ada Besi terbang Enggak ada Yang tahu Dulu Ngembayan Orang Wah Bahkan Yang mikir Besi terbang Itu Mustahil Orang Gila Tapi Apa buktinya Sekarang Banyak Besi terbang Sawat Tidak ada Tidak ada Orang Yang Orang Berpikir Dulu Bahkan Mungkin 20 tahun Yang lalu Tidak ada Yang berpikir Saya tidak Akan bisa Melihat Orang Di belahan Bumi Di sebelah Barat Yang jauh sana Tapi Hal gila Itu Terjadi Sekarang Dan yang Paling baru Adalah Kalau kalian Melihat Berita Sudah Lihat Berita Orang Cina Atau Korea Yang Dibawakan Oleh Robot Jadi Pembawa Acara Berita Itu Dia robot Tapi Fisik Semuanya Dia seperti Manusia Dan terbuat Dia itu Terbuat Dari Lilin Jadi Yang Dulu pernah Ke Jati Jawa Timur Itu ada Museum Lilin Seperti manusia Persis kulitnya itu Nah itu seperti itu Robot Bahkan ada Robot Kemarin Saya lihat Di TV itu Ada robot Anti Galau Robot Jomblo Ada Dibuat Di Jepang Itu Dia itu Membuat Robot Sebuah Tangan Dengan Genggaman Yang hangat Jadi Buat Jomblo Jomblo Ini Bisa Beli Robot Tangan Tersebut Nanti Dipegang Tangan Jalan-jalan Sambil Megang Tangannya Memang Sedikit Lucu Tapi Bahkan Di Salah Satu Rumah Makan Di Jepang Sekarang Pelayannya Adalah Robot Nah Industri Ini Akan Teknologi Ini akan Mengalihkan Beberapa Industri Yang Notabene Pekerjaannya Adalah Manusia Kedepan Akan Diguatin Mungkin Jadi Robot Semua Mobil Jepang Kemungkinan 2024 Kalau Tidak Salah Mereka Akan Meninggalkan Bahan Bakar Mereka Akan Menggunakan Mobil Listrik Semua Akan Yang Diproduksi Dan Listrik Jadi Bahan Bakar Akan Segera Ditinggalkan Nah Apa Yang Akan Kita Buat Apa Yang Dipikirkan Orang Dulu Ternyata Yang Tidak Mungkin Sekarang Mungkin Dan Sekarang Kalian Yang Berpikir Tidak Mungkin Bisa Saja Terjadi Mulailah Dari Mimpi Ke Mimpi Mimpi Insya Insya Allah Kita Bisa Mencetak Sejarah Untuk Masa Akan Datang Begitu Itulah Sejarah Singkat Sejarah Seperti Itu Jadi Masa Lalu Yang Bisa Kita Pelajari Ini Yang Begitu Masa Lalu Yang Bisa Kita Pelajari Untuk Kemajuan Di Masa Sekarang Ataupun Untuk Pentingan Lain Wah Guru Sejarah Tidak Bisa Move On Kan Masa Lalu Terus Yang Dipelajari Enggak Ya Jadi Kita Juga Harus Belajar Dari Sejarah Nah Yang Kedua Bagaimana Sejarah Dengan P.I.K. Nah Ini Kita Akan Pelajari Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sejarah Seperti Apa Next Nah Ini Sejarah T.I.K. Kalau Kalian Lihat Sering Kemusium Itu Ada Ini Namanya Piktografi Atau Piktograf Huruf-huruf Saya huruf Paku Yang Dipahat Di Batu-batu Ataupun Di pohon-pohol Itu Bangsa Sumeria Siapa Yang Tau 3000 SM Itu Artinya Apa Ya Coba Ceting Ngomong Ngomong Unmode Unmode Dianmode Itu 3000 3000 Tahun Sebelum Masehi Sebelum Masehi Sip Oke Pintar Sekali Bahasa Inggrisnya Siapa yang Tau Sebelum Masehi Bahasa Inggrisnya Apa Diam dulu Mis Beda Malah Mis Beda Ngomong Siapa yang Tau Bahasa Inggrisnya 3000 3000 Sebelum Masehi Kalau Nggak Sebelum Masehi Itu Biasanya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Sebelum Masehi Disingkat Jadi SM Tapi Di Bahasa Inggriskan Atau Di Inggriskan Itu Apa Siapa Yang Tau Bukan SM Ada Filmnya Itu Siapa Yang Tau Ayo Ada Nilai Tambahan Di Chatting 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 Coba Mis Ada Yang Jawab Lewat Chatting Siapa Pengen Lihat Chat 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 Gimana Chattingnya Sebentar Sebentar Wah Chattingnya Menghilang Oh Itu Ayo Yang Dicatting Belum Wah Belum Ada Wah Benar Ini Siapa Ini Nah Kalau Yang jawabannya Benar Tess Bekan Namanya Wah Ini Dua Anak Benar Thomas Abel Thomas Abel Sama Aura Trima Jadi 3000 Sebelum Masahi Sebelum Masahi Itu Kalau Dibahasa Inggris Yang Before Christ Bacanya Benar Gitu Before Christ BC Jadi 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 Kalau Ada Film 3000 BC Itu 3000 Sebelum Masahi Jadi Zaman Sebelum Masahi Kalau Tidak Salah Bangun Pernah Lihat Filmnya Itu Ada Film 3000 BC Apa 8000 BC Itu Yang Suku 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 Berdalaman Yang Berburu Mamot Tahu Mamot Mamot Itu Gajah Gajah Yang Sudah Punak Yang Gajah Pintar 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 Fokus Fokus Nah Surprise Nah Itu Dulu Awal Mulanya Bangsa Sumeria Mahat Itu Di Batu Dan Pohon Pohon Dan Di Tembok Tembok Ya Next Itu ya Pictography Itu Pertama Itu Terus Maju Lagi Ke 2900 Sebelum Masai Loh Kok Malah Dari Setetik Iya Karena Sebelum Sebelum Masai Bangsa Mesir Menggunakan Heroclip Nah Ini Ini Yang Kalau Kamu Lihat Di Film-film Kartun Di hari Minggu Biasanya Ada Logo-logo Ini Juga Tayuyugi Oh Apalah Itu Oh Tidak Ada Filmnya Dulu Itu Kalau Hari Minggu Dari 6 Sampai 12 Itu Pak Amun Itu Pada Saat SD Itu Pasti Bangun Pagi Habis Subuh Hanya Nonton Nonton Untuk Kartun Nah Tapi Sekarang Ternyata Sudah Beda Nah Ini Huruf-huruf Hieroglyp Ini Kalau Kalian Browsing Di Google Itu Ada Ternyata Ternyata Ada Kodenya Jadi Gambar Ini Huruf Apa Gambar Ini Ruk Apa Gitu Kalau Kalian Pergi Ke Yang Di Mesir Apa Mis Yang Segitiga Itu Piramid Piramid Nah Ya Kalau Ke Piramid Itu Banyak Sekali Ukiran Ukiran Seperti Ya Itu Sebelum Masehi Di 2900 Ini Jadi Dari Bangsa Sumeria Sumeria Berkembang Jadi Lebih Lebih Bagus Tadi Paku Pakatan Garis Corang Sekarang Udah Peralih Ke Gambar Next Nah Terus Ke 500 Sebelum Masehi Tapirus Pohon Tapirus Jadi Dia itu Kayak Kulite Kayak Kulit Pohon Mungkin Ya Ataupun Pohonnya Itu Dibentuk Menjadi Papak Menjadi Bilbeke Terus Digambar Di Sekitar Sungai Nil Siapa yang Tahu Sungai Nil Dimana Setting Setting Ya Saya cari Putan dulu Sebentar Nah Oke ya Di Sungai Nil Siapa yang Tahu Sungai Nil Dimana Ya Oke Jawabannya Lebih Sekali Ini Oke Sip Oh Nanti Kita Ambil Settingnya Kan Bisa Di Backup Nanti Nanti Kita Ambil Backup Settingnya Sip Nah Tuh Sungai Nil Oke Jadi Jadi Di Sekitar Sungai Nil Itu Tumbuh Pohon papirus Dan Pohon Itu Dipakai Untuk Membuat Pahatan Jadi Gambar Yang tadi Ditembok Tembok Batu Itu Sudah Menjadi Bagus Jadi Seperti Ini Gambar Itu Next Kalian nanti kalau nge-chat Untuk jawab pertanyaan Supaya tidak terlihat oleh teman-temanmu Kamu pilih chat Itu dipilih Klik terus nanti Pilih ke menu titik 3 Ranteng-ranteng 3 di samping itu Nanti pilih Ke Pak Anggun Ataupun langsung tu Itu kan ada tu ke siapa Nah langsung ke admin Jadi chattingnya kamu otomatis cuma ke saya Teman-teman enggak Oke Next Nah Itu perkembangannya Jadi Kelewat satu Nah ini Oh ini belum dihapus Jadi setelah muncul papirus itu Terus muncul kertas Nah ini dihapus aja mis Gambar papirusnya Nah itu dihapus aja Nah Jadi di seratus lima masai ini muncullah kertas Siapa yang menemukan penerbangan raya itu dikenalkan oleh orang Cina Jadi orang Cina itu mengeluarkan sebuah kertas Yang biasa kita pakai sekarang Dari Bahan yang sudah diolah Nah dari pohon Terus di Buat serat-serat sampai dengan menjadi sebuah kertas yang bisa kita gunakan Nah di tahun ini mulailah muncul kertas sampai dengan tinta untuk nulis dan lain sebagainya Dulu pakai bulu ya Pakai bulu itu Buat penanya Dulu Kok bunyi kreset-kreset ya Sari-sari Tadi ada kesalahan teknik ya Oke Next Nah Nah Jadi dari Tahun 3.500 Sampai dengan 500 Sampai 150 Baru muncullah kertas Sampai sekarang kertas ini masih kita gunakan Bahkan sekarang Jangan digunakan ya Karena sekarang sudah digital semua Itu pertembangan Dan melakukan informasi Dan komunikasi Jadi Pas saat kita menggunakan bahasa-bahasa itu Untuk komunikasi itu berkembang Dulu itu orang ngomong itu membagi Menggunakan bahasa tubuh Gitu ya Karena dulu kesulitan Jadi dibuatlah Sebuah Huruf Atau gambar Untuk memudahkan komunikasi Nah gambar itu Akhirnya muncul di Papirus itu Menjadi sebuah bentuk gambar Yang jelas Dan bisa disuarakan Nah disuarakan itu Memiliki bahasa Akhirnya muncullah bahasa Seperti itu Itu perkembangan teknologi Informasi Nah sekarang Sudah banyak sekali Orang yang membuat Jenis-jenis font Huruf Kalian juga bisa nanti Cari-cari aja Iseng-iseng aja Di hp apa nanti Buat font-font kesukaan kalian Yang biasa ngembar Dan lain sebagainya Silahkan Untuk menambah Apa ya Atau mengisi Kekosong-kokong Oke next Jadi apa itu Media pengantar komunikasi Apa itu media pengantar komunikasi Media pengantar Alat untuk mengantar komunikasi Komunikasi apa Pesan Alat untuk mengantar pesan kita Entah suara Entah gambar Entah tulisan Dan lain sebagainya Itulah media pengantar Atau alat komunikasi Simpelnya Kalau kalian bisa ditanya Sebutkan beberapa Jenis media pengantar komunikasi Berarti Saya harus menyebutkan Beberapa alat komunikasi Itu aja Lebih nyaman Sekarang sudah tahu Apa itu media pengantar komunikasi Media pengantar ya alat untuk Menyampaikan sebuah Telekomunikasi atau pesan Nah sekarang apa saja medianya Atau apa saja alatnya Yuk kita bahas satu persatu Next Next Nah ini Kalau di tempat kita Mungkin Sudah agak jarang ya Tapi untuk Khususnya gambar ini Gambar yang Pojok Nomor Eh Gambar lonceng dulu Di lonceng itu Penganggun dulu Menemui zaman lonceng Jadi di sekolah itu Tidak menggunakan Bell Pas SD Penganggunnya lonceng Kayak gitu Ketika jam pertama Gurunya keluar Di depan kantor itu Tarik Tong Teng 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 Itu Ketika di jam Kalau Narik loncengnya itu Berkali-kali Teng Teng Itu istirahat Nah Kalau Sampai jam istirahat Tengah ditarik-tarik Loncengnya Mungkin diambil orang Nah Tapi dulu memang Seperti itu Jadi dulu itu Kita ada yang jahil Karena pakai lonceng Dan guru itu Mengajar Jarang ada yang Menunggui Kadang kita iseng-iseng Ketika kita sudah Kelas 5 Atau kelas 6 Itu datang Kedewan guru Nah itu keluar semua itu Itu dulu itu Seperti itu Jadi Dulu itu Lonceng itu memang Untuk alat komunikasi Untuk memberikan kode Kepada kita Supaya kita Dalam hal Tari itu Bekerja Sekolah dan lain-lain Itu yang pertama lonceng Yang kedua Dulu Pak Agung juga Pernah membuat Sebuah telepon Telepon jadul Menggunakan Kaleng Kaleng itu tuh Apa itu? Kaleng apa? Kental manis Ya Kaleng kental manis Itu pakai tali Dan itu harus kenceng Ketika kalian gak kenceng Maka suaranya Sulit Ya Jadi harus kenceng Kamu ngomong disini Dengan tetang kamu disana Bahkan dulu ada film-film Jauh dulu itu Pakai nyataran Seperti itu Film-film komedi Itu Terus ada lagi Yang menggunakan Kentongan Nah ini yang Kentongan ini Dari bahan apa Siapa yang tahu? Kentongan Ini sebelahnya Kaleng Itu dari bahan Bambu Itu bambu Ngerti Apa ruas ya? Ruas Ruas Yang ruasnya Pendek-pendek Berarti sudah di Bongkot Ya Bongkot Pokoknya di Bagian bawahnya Itulah Bongkote Ini Kaleng jaman Ngomong Bangkote Ruasnya kan Udah banyak tuh Terus dipati Buat tamu Buat kentongan Ada pun dulu Yang pakai Lesung Tahu lesung gak? Mungkin zaman kalian Udah gak ada Tapi zaman saya Udah masih Lesung Buat numbuk Padi Genduk Ataupun Kalau gak dipakai Itu juga bisa buat Untuk Kentongan Kayak lumpang Tapi itu dari kayu Wah lumpang Lu ya apa? Lumpang ya Yang numbuk itu Tapi itu kayak Perahu itu ya Lesung itu panjang Itu Jadi dia pakai Kentongan Nah Pak Anggun juga Menemui Zaman kentongan Jadi Kalian Siapa yang tahu Lagu kentongan? Sici Sici Apa? Rogopati Ketika kita Ngentong Satu 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 Loro Loro Nah itu Uang Jawa Kuno itu tahu Jadi kalau kebakaran Kodanya kita Ngentongan berapa kali? Kalau kemalingan berapa kali? Kalau kematian berapa kali? Itu ada kodanya semua Mungkin di area tempat kalian Di desa Yang di desa ya Yang di desa itu Masih ada Siskamling Atau pas kamling Ada tanda kayak Morse Nah mungkin Dulu orang Menggunakan Morse Di desa kita Menggunakan Kentongan Tititir Kan gitu di Morse Kumpul Membuat Angkare Nah Kalau di desa Tong 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 Wah Ada kematian Misalnya Oh Tong 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 Bahi papat Wah Ada kemalingan Tong 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 Dung Oh Mahrib Nah kan gitu Iya kan Kodenya kan Beda-beda Itu Itu juga Ataupun pakai Beduk itu juga bisa Jadi dulu itu Beduk kita gunakan Untuk memberikan Kode Oh ini sudah Masuk Waktu ke Malam hari Atau waktunya Ke Mahrib Seperti itu ya Nah itu dulu Seperti itu Terus ada yang paling bawah itu Yang sebelah kiri Bawahnya lonceng Itu daun lontar Nek Kamu bilang itu Dulu namanya kre Kre Itu daun lontar Yang disusun Menjadi sebuah Seperti sebuah kertas Daun lontar itu Daunnya kayak Apa ya Kayak belarak Kayak belarak Kayak Kayak daun kelapa Hampir mirip daun kelapa Hampir seperti itu Nah itu dipuat Pahatan Seperti itu Yang dipuat tulisan Tulisan Terus yang tengahnya Ada proses D Terus yang tidak kalah menarik Yang paling pojok Sebelahnya prasasti Bawahnya kentongan ini Ini sekarang Beda penggunaannya Kalau dulu untuk Ngirim surat Sekarang untuk Kolongan darah itu Bahkan kemarin Ada tetangga saya Tanya kamu Lagi ngapain Lagi jadi pilot Pak Masnya lagi jadi pilot Hah Jadi pilot Yang berbura darah Jadi dia Yang berbura darah Jadi pilot itu namanya Yang menerbangkan Merepati itu Sekarang untuk lomba Bukan untuk Mengirim surat Aku malahan Buat ngirim surat Malah dijukur Uang Wah ini Mautan Mautan Nah Sekarang udah Fungsinya udah Dialik Fungsikan Sudah banyak yang Dirubah Yang tadinya Lonceng Untuk Bel Sekarang lonceng Untuk Di depan Pintu Ketika kita Buka pintu Ada yang langsung Bunyi klonteng Nah gitu Macem-macem Ya Merepati sekarang Untuk hiburan Bukan untuk Memberikan surat Daun lontar Yang dulu Konsepnya Seperti Dibuat Kertas Berjajar itu Sekarang Dialih Fungsikan Kalian membuat Bambu Atau dan lain Sepertinya Untuk Kere itu Kayak Gordon Gordon Kayu ya Mis ya Ya Seperti Gordon Kayu itu Kalau di rumah-rumah Mungkin banyak Nah tirai Seperti itu Itu Jadi pada masa lalu itu Belum ada Teknologi Masih Murli Tanpa sentuhan listrik Tidak ada sentuhan listrik Sama sekali Kalau kalian menyebutkan Alat-alat yang kuno Sebutkan saja Yang non-listrik Itu beri kuno Tapi kalau sudah Berbual listrik Berat itu modern Ya Anggap saya seperti itu Next Yang terakhir itu Eh Sampai jumpa Kalau masih Alhamdulillah Oke Nah ini yang Modern Tidak Pak Agung Menjelahkan semua Disini Karena banyak sekali Tapi yang paling Dulu muncul Setelah Ada Donoter Dan sebagainya Ada media cetak Seperti koran Majalah Dan lain-lain Itu yang bawah ya Terus Media cetak Dan lain sebagainya Dulu Beralih Ke media elektronik Akhirnya Ke radio Oh radio Hanya suaranya Tok Jadi ke TV Oh ke TV Sekarang Kalau kita Melihat TV Tidak bisa Ngobrol Muncul Telepon Telegram Telepon Telegram Keduanya Kabel Muncullah HP Smartphone Muncullah Komputer Ya seperti itu ya Itu perkembangan Banyak sekali Perkembangan Yang sangat maju Sekarang Bahkan sekarang Sudah Sangat-sangat Luar biasa ya Perkembangan teknologi Di Kemarin saya baca itu Beberapa orang Di Austria Kalau tidak salah Tolong nanti Kalian browsing Mereka itu Manusia sudah Menggunakan chip Jadi chip Mereka ditanam Di sini Di tangan Mereka di sini Ditanam Setelah itu Saat Pembayaran Saat Pembelian pulsa Naik Kereta Dan lain sebagainya Mereka hanya Seperti menunjukkan Tangan mereka Ke pin barcode Seperti ini Nah Itu untuk Moda pembayarannya Jadi mereka Sudah ditanam Chip Itu beberapa Orang sudah Melakukan itu Dan di Negara Kalau tidak salah Di Australia Kalau tidak salah Di situ Jadi teknologi itu Sudah Bahkan ditanam Di manusia Ya Nah Kalian sekarang Berpikir Ibu saya Masak Di rumah Setelah itu Nyapu Ngepel Dan lain sebagainya Saya akan buat Robot rumah tangga Buat membantu Ibu saya Seperti itu Saya tidak bisa Membuat robot rumah tangga Saya akan Mengontrol rumah saya Menggunakan Sebuah aplikasi Saya akan buat Aplikasi Nah Seperti itu Bahkan kemarin Pak Anggung Juga melihat Di India Ada seorang Anak Perempuan Di India Karena dia Tidak mampu Sekali Sangat tidak Mampu Dia Melihat Ibunya Yang sedang Sakit Dia membuat Sebuah alat Apa itu Mesin cuci Yang dibuat Dari Kayuan sepeda Yang dirangkai Dengan sebuah Tong Dimana nanti Tongnya akan muter Ketika dia Ngayuh sepeda Itu Anak India Memang secara Teknologi Zaman suki Bukan Apa Yang kita Buat Tidak Dengan Teknologi Teknologi Yang sekarang Tapi Apa yang bisa Menginspirasi Untuk Kemajuan Teknologi Kita Seperti Jadi kalian Terus berpikir Oh Saya Jilbabnya Dipakai Sangat Ribut Harus Tekuk sini Tekuk sana Saya akan Buat Jilbab yang Satu kali Pakai Nah Gitu Kan bisa Sekarang Pemotong Rambut Harus ke salon Nah Saya akan Membuat Alat Pemotong Rambut Yang tidak Perlu ke salon Sesuai dengan Keukurannya Oh disini Dua Terus saya Setel satu Nah Buatlah Beberapa alat-alat Yang mungkin Kalian bisa Kalau Pak Anggun dulu Sering membuat Radio Radio Itu SMP itu Pak Anggun buat radio Dulu itu Membuat radio Membuat Apa lagi ya Bell Bell rumah Kalau otomatis Yang dipencet di depan Di belakang bunyi Ting-ting-ting-ting-ting Gitu Itu dulu Membuat Seperti itu Nah Ramanya Esok kita Membuat Seperti itu Oke Ya Miss Ya 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 Tuh Jadi Sudah habis ini materinya Tehkahnya itu Jadi Yang pertama itu Tadi kalian sudah Mengetahui Jadi bahasa itu Muncul Awalnya adalah dari Sumeria Tadi ya Tulisan Papu Tulisan Papu Terus berkembang ke Di Dua Tiga ribu Sebelum masa itu Berkembang ke Dua Tiga ribu Sebelum masa itu Membuat gambar-gambar Terus berkembang lagi Mengambil Apa ya Tadi Pohon papirus Dibuat Gambarnya Dialihkan dari Di temp Di batu Dibuat di pohon Atau di kayu Setelah itu Dibuatlah kertas Dan sekarang sudah Digunakan Bahkan Zaman kalian Sekarang itu Enak ya Ngobrol dengan Teman kalian SMS WA Bahkan SMS Tidak pernah ya Zamannya Pak Anggun Surat-suratan Itu Bahkan Bahkan ada komedi-komedi Itu di jalan Ditanya Pak Polisi Surat-suratnya mana Oh surat-surat Sekarang zamannya SMS WA Ya Itu Ya Jadi Itulah perkembangan Teknologi Yang mana dari Yang belum Menggunakan Listrik Sama sekali Sampai dengan Sekarang tidak terlihat Menggunakan listrik Bahkan kamu tahu Pak Anggun punya charger Wireless HP kalian Itu bisa Dicas dengan Wireless Tahu wireless Sinyal Sinyal Tidak pakai kabel Jadi HP-nya Yang penting dekat Sambungkan dengan Sinyalnya sama Itu nge-charge dia Teknologinya Sudah sampai Seperti itu Bagus sekali Terus HP itu HP-HP Yang ditekuk Terus dibuka Itu bisa jadi Satu layarnya LCD-nya bisa Lentur sekali Itu juga Teknologi Teknologi Sudah maju sekali Itu Ya itu materinya Jadi Kalian Hari ini Kita belajar Bersama Kita mengetahui Dari awal mulanya Kemunculan Sebuah Bahasa Atau Alat komunikasi Yang dulunya Dari tulisan Paku Seperti Apa tadi Yang ditemukan Dari bangsa Sumeria Sampai dengan Kertas Sampai dengan Hal-hal yang Berkuali digital Itu Pengembangannya Dan alat-alatnya pun Dari Modern Atau dari Zaman dulu Zadul kuno Yang tidak ada Kaitannya dengan Listrik Sampai dengan Sekarang Yang berkuali listrik Itu Ya Itu Semua adalah Hal-hal yang terkait Pembelajaran TIK hari ini Nah Sebelum nanti Panggung tambah Untuk materi Yang berikutnya Berikutnya adalah Nanti materinya Dari panggung praktik Membuat sebuah Karya TIK Oke Di Plosajam Membuat sebuah Karya Dengan TIK Tadi sudah Tidak jelaskan Dari Awal munculnya Sampai dengan Sekarang Penggunakan Kertas Sampai dengan Menggunakan Basisnya digital Pakai HP Dan lain sebagainya Nah nanti Pak Anggun minta tolong Tugasnya dikerjakan Itu ada tugas-tugas Nanti Nanti dikerjakan Semakin cepat Menkerjakan Semakin Bokus Nah Sebelum Pak Anggun tutup Dan berikan tugasnya Siapa yang mau bertanya dulu Materi hari ini Pak saya Belum jelas Materi Ternak ini Ya di Colom setting Saya gak apa-apa Pak itu Di tempat saya Ada alat ini Termasuk Eh sebenarnya Geser ke kanan Itu ada fotonya Siapa ini Wah Ada fotonya Tretan muslim Siapa Saya menganggap fotonya Tretan muslim Kamu tretan muslim Kok pakai fotonya Tretan Saya menganggap fotonya Coki Pardede Malah Oh Ya Jangan pakai foto Orang lain Orang lain Orang pede banget Karena Kayaknya Identifikasi Peralatan Atau Media Pengantar teknologi Atau alat Teknologi Informasi Dan komunikasi Yang kuno Dan modern Yang masih ada Di sekitar kalian Ya Nanti di Observasi Di sekitar kamu Di rumah kamu Dari rumah kamu Sampai dengan Di sekitar kamu Itu Ada media kuno Masih ada apa Media modern Ada apa saja Mungkin sekarang Modernnya yang sudah Banyak sekali ya teman-teman Ada komputer Dan lain sebagainya Nanti silahkan di Kerjakan di tugasnya Nanti tugasnya Akan ada Ayo yang mau tanya Ayo masih ada Dua menit Untuk tanya jawab Wala malah bel Eh cepat Takon Tiga penanya Kita beri bonus Tiga penanya Alah orang Takon sih Mungkin Ditakoni loh Aduh Kayak nyalakan Semacam Nah Sekarang sudah Nyala semua Tidak ada yang mau tanya Sekarang Karena tidak ada yang tanya Kalau tidak Beri kesempatan Satu Penanya Di Punya email semua ya Punya Oke sih Lupa password Yang belum punya Pak Anggun Harapkan Wajib semua Anak S-Firo Kelas 8 Memiliki email Ya Karena Password Yang tidak membuat Aram Besok kalian akan Menemukannya juga Jadi wajib Kalian punya email Nanti email itu Akan Pak Anggun Coba untuk Menyambungkan Kalian ke program-program Teknologi Yang bisa Dipakai kalian Sekarang Baik dengan HP Computer Atau dengan perangkat lain Kita harus mengikuti Jepang Kelas 2 SMP Kita membuat robot kok Ada suara Ayam Keluruh Berarti sudah siang ini Oke Itu dulu ya Nanti Pak Anggun share Untuk link penugasannya Sekali lagi 8 Tunggu ya Dini-dini Rosiana Iya Dalam Ketua kelasmu Siapa Mbak? Gak ada Ketua kelasnya Wali kelasnya siapa? Ketua kelas? Apa? Wali kelasnya siapa? Wali kelas Dini kan Bu Anissa Oh Bu Anissa Nanti tak laporan Bu Anissa Bahwa kalian Mengatakan Tidak punya ketua kelas Kamu tolong Nanti setelah ini WA ketua kelasnya Untuk membuat grup Oke Itu terima kasih Untuk hari ini Pak Menucapkan Terima kasih sekali Semoga kalian selalu Diberikan kesehatan Selamatkan Bisa selalu Bertatap muka Seperti ini Dalam keadaan sehat Selalu Menjaga jarak Selalu pakai masker Dan Menjari kerumunan Oke Terima kasih Sampaikan tangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari-sari 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 Sari-sari